Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai kajian hari ini kita telah terlebih dahulu bagi yang mau nyimak kita buka surat Al-Baqarah ayat 58 hingga nanti ayat 60 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'il kul nadakhulu hazihi al-qariyata fa'kulu minha Hazihi al-qariyata fa'kulu minha Wa'il kuludeh al-qariyata fa'kulu minha فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم فأنزلنا قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نفرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ذنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُحْسِدِين صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَاسْسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ صَدَقَ اللَّهِ وَأَرْضِ مُحْسِدِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya syukran kepada saudara Fitra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan Mendapatkan pahala dari Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak nikmat Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan Serta nikmat kesempatan Sehingga kita semua ahbro maupun uksis Dapat berkumpul di siang hari ini Di ahad ini di masjid Agung Al-Azhar Untuk menghadiri kajian akbar Lombok bangkit Insya Allah nanti akan ada diisi sama Ustadz Abu Fidah Yang juga ada dua permateri kita Itu Mbak Indah Dari dan juga ada Mbak Peggy Pelati Sukma Yang akan memberikan kabar terupdate Kabar terkini Tentang saudara-saudara kita Yang saat ini tertimpa musibah gempa bumi Di Lombok Salawat serta salam tak lupa pula kita hatikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarganya, sahabatnya Serta kita pengikutnya sampai dengan akhir zaman Terima kasih untuk ahbro dan uksis yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu liburnya nih bro Ariska Yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk hangout di luar Atau mungkin bisa happy-happy di luar Tapi teman-teman ahbro dan uksis justru memilih datang ke kajian akbar Lombok bangkit Seperti yang kita tahu ya bro Ariska saat ini Lombok sedang berduka Lombok sedang tertimpa musibah gempa bumi yang terus-menerus gitu bro Ariska Iya berarti lebih dari sekali bang Betul lebih dari sekali Dan Alhamdulillah kajian pada hari ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita disana Jadi kami berdua mewakili panitia yang sudah bekerja keras untuk menciptakan acara ini Mengajak dan mengundang teman-teman untuk memberikan sedekah yang terbaik teman-teman Untuk berdonasi untuk saudara-saudara kita disana Yang ada di Lombok Betul Jadi kajian ini bang kajian spesial sebenarnya Kajian akbar spesial yaitu Yis Al-Azhar yang bekerjasama dengan Social Service Center Indonesia Juga dengan Kops Respon Cepat Serta Khadijati Foundation mengadakan kajian akbar yaitu Lombok Bangkit Terus juga kita mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih bro Ariska Untuk Masjid Takmir Takmir Masjid Agung Al-Azhar Juga YPI Al-Azhar yang telah membantu kami untuk terlaksananya acara kajian akbar Lombok Bangkit pada ahad ini Terus gimana nih bro Ariska Jadi kena spesial banget nih bang Jadi kita ngadain kajian spesial buat Lombok gitu kan Buat ayo Lombok karena kemarin udah dikasih cobaan kita buat ngasih semangat lagi Buat di Lombok jadi kita lagi memberikan bantuan buat Lombok Bangkit gitu kan Iya betul Makanya di kajian Lombok Bangkit ini ada pemateri yaitu tadi udah sebutin Iya ada Ustadz Abu Fidah ya Terus juga ada Mbak Indah Dari Yang insya Allah akan memberikan info terkini Update-nya banget dari Mbak Indah Dari Yang kira-kira butuh banget untuk diberikan teman saudara-saudara kita di Lombok Dan itu ada Peggy Mbak Peggy itu beliau akan memberikan recovery pasca bencana Afternya ya after bencananya Terus juga kita mau ingetin lagi nih untuk Ahbro dan Uksis yang kodarullah Teman-temannya atau sanak familinya tidak bisa hadir pada ahad ini untuk mengikuti kajian ini Silahkan kabarkan bahwasannya kajian akbar ini bisa disaksikan live streaming via Youtube Jadi silahkan search saja di Youtube YISC spasi al-Azhar Jadi silahkan klik saja yang gambarnya ada tulisan live-nya Apa lagi nih Bro? Mungkin kita mau lebih menghimbau lagi buat teman-teman Karena ini spesial banget buat Lombok, kajian buat Lombok Kayaknya YISC al-Azhar pun gak cuma sekali nih Bang Sebelum-sebelumnya udah gelang dosi buat Lombok Dan mungkin yang tergerak pun bukan hanya kita Jadi kita benar-benar bantu banget buat gimana caranya tuh Lombok Ayo bangkit kembali lagi survive buat apa ya Ujian dari ujian Jadi buat teman-teman Ahbro maupun Uksisnya Siapkan donasi terbaik kalian untuk saudara-saudara kita yang berada di Lombok Kita tunjukkan lah kepada saudara-saudara kita di Lombok Bahwa mereka tidak sendirian gitu ya Bahwa mereka juga punya kita juga gitu loh Jadi marilah sama-sama kita berdonasi untuk saudara-saudara kita di Lombok Mungkin kita langsung aja kali ya Burwaris ya Langsung aja kita mau dengerin kondisi terkini di Lombok Itu seperti apa yang akan disampaikan oleh Mbak Indah Dari Untuk Mbak Indah Dari dipersilakan untuk menyampaikan update terkini Soal saudara-saudara kita di Lombok Untuk Mbak Indah Dari dipersilakan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah makan siang? Lemah sekali Kita harus menjawab salam dengan sangat semangat Karena salam ini luar biasa Salam ini bukan sekedar salam Kita sebagai umat Islam harus bangga punya salam yang khusus Dimana agama lain gak ada yang punya salam kayak kita Kalau sapaan di agama lain gak ada yang seberkah sapaan kita Yang isinya itu doa Yang bahkan kalau kita ngucapkan salam isinya pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum lagi artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat Masya Allah ya Jadi kalau misalnya ada salam yang semangat Apalagi masih muda-muda begini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya cuma dikasih waktu 15 menit Dan saya sudah cerita tentang lombok yang amat panjang Jadi untuk mempersingkat waktu Alhamdulillah Allah kasih nikmat kita luar biasa pada hari ini Duduk disini bersama-sama Di bawah masjid yang sangat indah dan megah Di bawah masjid yang alhamdulillah nyaman Dingin, adem ya Nggak panas Selagi saya Jumat kemarin Baru saja pulang dari Lombok Alhamdulillah Duduk di luar masjid Yang hanya tinggal puing-puing Yang tinggal reruntuhan Dengan cuaca yang sangat panas sekali Dan tidak bisa diduliki seperti kita begini Bahkan kalau kita nyanyinya itu Masjidnya rubuh Runtuh Jadi suatu nikmat yang luar biasa pada hari ini Allah Memudahkan kita disini Duduk disini dengan Kondisi yang sangat amat nyaman Di Lombok terakhir yang saya datangi itu Saya menemukan masih banyak rumah tahfiz Yang santrinya masih keteteran Karena nggak punya tempat berlindung Nggak punya tempat menghafal Al-Quran lagi Karena pondok tahfiznya hancur Padahal itu sudah kondisi sebulan dari gempa ya Dan Dan kalau misalnya masih masuk lagi ke dalam pedalaman Yang seperti di bawah kaki gunung Rinjani Atau di belakang-belakang dekat pesisiran pantai Lombok Timur Itu ternyata masih banyak sekali yang belum mendapatkan bantuan Kami waktu itu datang pertama kali Pada 14 Agustus bulan yang lalu Itu sudah mengerahkan Kayaknya itu kayak hampir semua daerah kita datangin gitu Dan kayaknya sudah merasa dalam waktu sebulan Kemarin terakhir 14 September berarti ya Datang lagi Merasa bahwa mungkin sudah bisa teratasi Kok sepertinya sudah mulai bisa bangkit Tapi ternyata nggak Begitu mau sampai pulang ke Jakarta Dapat kabar ternyata masih ada satu desa Namanya desa Darah Kunci disitu di Lombok Timur Yang belum punya dapat bantuan sama sekali Dan lisnya banyak banget ada beberapa ratus warga disitu Dan mereka masih belum dapatkan terpal, makanan Bayangin Kayak ya Allah nggak kelar-kelar ya Kayaknya gitu Dan kayaknya kalau kita nggak terketuk untuk bisa membantu mereka Yang makan aja susah Saya pernah dikabari, ditelepon Sama seseorang yang dari media sosial Dia tinggal di Sumbawa Sumbawa bagian dari Nusa Tenggara Barat juga ya Dekat sama Lombok Itu ada satu pulau Namanya Pulau Bungin Di sana terkena gempa Dan hancur Pulaunya itu hancur Dan terjadi kebakaran Bayangin Sudah gempa Kebakaran lagi Sudah gitu Akhirnya mereka tinggal di atas perahu Ada sekitar 30 perahu di sana Dan mereka kehabisan makanan Dan mereka bingung mau ngapain Teriris nggak sih hatinya Dengar kayak gitu Ya Allah Dan waktu itu kondisinya Kita mau idul adha Yang kayaknya kita disini tuh Bagi-bagi daging Ya kan Masak Bingung besok masak makan apa Masak apa Di sana mereka nggak punya makanan sama sekali Dan pernah juga Sampai kemarin masih Mbak kami nggak punya makanan Oh ya Nanti kita kirim bantuan ya Sembako Atau terpal Atau apa masih dibutuhin Nggak usah mbak Yang cepat bisa dimakan aja Maksudnya gimana Yang langsung bisa dimakan Karena kami sangat kelaparan Sedih banget nggak sih Kayak ya Allah Di sini kita kadang bingung Mau milih makan apa Bahkan kalau makan kayaknya Ya itu Sampai bingung mau makan apa Di sana Kita nggak tahu mau makan apa Karena nggak punya makanan sama sekali Dan itu masih terjadi Sampai kemarin Bahkan tadi malam saya Masih dikabari Ada sebuah rumah tafis Di sana yang benar-benar hancur Rumah tafis perempuan Yang mereka tidurnya masih bingung Karena Masih di tenda Dan itu tendanya Sudah mulai hancur Karena namanya tenda Orang nggak semuanya Ngasih tenda dengan kualitas terbaik Jadi kalau misalnya Ada angin kencang Dan memang ada angin kencang Di sana Dan hampir setiap hari Masih gempa Karena kami kemarin juga Ada tim medis Di sana Sekitar sebulan Di desa Sambelie Lombok Timur Mereka di sana Satu bulan Setiap hari itu Angin kencang Dan gempa Bahkan pernah itu tendanya Tim medis Laki-lakinya Ikhwannya Mental Saking kencangnya Itu angin Dan sampai sekarang Itu Masih sedikit sekali Orang yang berani pulang Ke rumahnya Karena masih trauma sekali Dengan kejadian gempa Jadi Benar-benar yang Kalau datang ke sana Itu udah Tenda-tenda-tenda gitu Orang-orang Nggak ada yang berani Masuk ke rumahnya Belum lagi yang rumahnya Sudah hancur lebur Maka saya pernah melihat Selain yang sudah hancur Berantakan Ada yang cuma tinggal Tinggal jendelanya Gitu yang Tapi mereka masih Tetap bisa bersyukur Dan masih beresin Padahal itu Bayangin nggak sih Rumah ya Hancur kan Tembok-temboknya Udah nggak ada tuh Tapi tengahnya Masih ada tempat tidur Dan mereka masih bisa Beresin tempat tidurnya Dengan penuh senyum Penuh syukur Sampai saya Ya Allah gitu Padahal itu nggak ada atapnya Dan mereka masih semangat Ke masjid gitu Walaupun ada yang Situasi menyedihkan Ketika kami Berkeliling di Lombok Karena ada Proyek-proyek yang Misionaris ya Yang berusaha untuk Menghancurkan akidah Saudara-saudara kita Di sana gitu Jadi memang Salah satu PR kita juga Selain kita membantu mereka Dari sisi Kebutuhan hidup Juga untuk penjagaan Akidahnya Dan Masuknya juga Pintar sekali Dan tugas kita disini Banyak sekali Selain membantu mereka Untuk Kelangsungan hidupnya Menyemangati mereka Juga untuk Kalau bahasanya Kami jagain gitu Karena kalau Bukan kita yang bantu Umat Islam yang bantu Umat Islam yang terjun Umat Islam yang Menolong gitu Ya Musuh-musuh Islam Akan mengambil Kesempatan itu Dan itu terjadi Ketika kemarin Tim medis kami Mau pulang ke Jakarta Itu rombongan Rombongan pastur Sudah menunggu Di depan masjid Untuk menggantikan Posisi posko kami Dan itu saya sedih sekali Waduh gak bisa begini Tapi Alhamdulillah Selama sebulan di sana Tim medis sudah bergerilia Untuk ke TPG Dan masjid-masjid Untuk jagain Supaya jangan sampai Kita menerima bantuan Dari yang bukan muslim Maka disini Kami Saya TPG Dan mungkin dari Al-Azhar Dan ingin sekali Menggugah hati Kita semuanya Untuk ayolah Kita bantu Saudara muslim kita Di lombok Karena Masih banyak sekali Yang harus Kita bantu Dan kalau bukan kita Siapa lagi Karena akan ada Musuh-musuh islam Yang berusaha untuk Menghancurkan Apa yang sudah Mereka yakini Tentang islam ini Dan itu menjadikan sekali Bukankah islam ini Kita bersaudara Al-muslim Al-akul muslim Islam ini Ibarat satu tubuh Ketika yang satu Yang satu Tersakiti Kita akan merasakannya Dan itu Kejadian banget Jadi kalau kita Masih gak tersentuh Untuk membantu mereka Di sana Walaupun Kecil Itu berarti Sekali Dan saya Senang sekali Ketika Taut Khadijah Bersama timnya Terjun ke sana Belum lagi yang lain Dan membantu Untuk menguatkan Akidah Selain membantu Soal kebutuhan Masya Allah Kalau bukan kita Sama muslim Kita akan Hancur sendiri Oleh orang yang luar Jadi ayolah Disini kita bisa Makan enak Alhamdulillah Disini kita bisa Duduk di tempat Yang gak bergoyang-goyang Yang gak ketakutan Yang gak panas banget Karena disana Belum hujan Dan kalau kita Mau ke desa Sambeli itu Sungai Itu sampai kering Sampai saya pernah bilang Sama drivernya Pak Ini kayak Udah tanda-tanda Dajjal Mau turun ya pak Soalnya kok Kayaknya tiga bulan Gak hujan ya Disini katanya Iya Lama banget Jadi kayak kering Panas Gempa Ya Allah Dan Yang saya salut disana Masya Allah Tapi mereka semangat Untuk 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 mau Bangkitnya lagi Itu ada Yang penting memang Ada yang menyemangati Makanya Masya Allah Berterima kasih kepada Relawan-relawan Yang mau berangkat Kesana Membantu mereka semua Termasuk TNI Dan segala macam Karena mereka butuh Untuk membangkitkan Semangat lagi Bantuan dari kita Dan sudah seharusnya Seperti itulah Seorang muslim Membantu Saudaranya yang lain Kita disini Masih kasih nikmat Banyak sekali Disana itu Menyedihkan sekali Bahkan ada yang lahiran Di tenda Bayangin Habis gempa Hamil gede Sampai udah mules-mules Ada gempa Kasarannya itu Masuk lagi tuh bayi Gak jadi mules dia Terus akhirnya Seminggu kemudian Setelah Itu Seminggu kemudian Akhirnya lahiran Dan itu lahirannya Di bawah tenda Kita disini lahiran Bisa di rumah sakit ya Rumah sakit yang bagus Yang nyaman Yang ada AC-nya Yang dokternya bagus Ada ininya Itu enggak Dia datang ke posko Dengan yang Gak punya rumah Bayangin sih Gak punya rumah Karena rumahnya hancur Gak punya apa-apa Datang mules Lahiran di bawah tenda Yang hanya tenda Yang sangat panas Ruangannya kecil Tenda itu kan Dan lahirlah Anak itu Masya Allah Alhamdulillah Jadi Saya rasa Saudara-saudara kita Di Lombok Merupakan orang-orang Terpilih Yang terpilih oleh Allah Dalam menjalani ujiannya Sangat luar biasa Dan kita pun Orang-orang terpilih Oleh Allah yang hari ini Datang ke sini Itu tidak ada yang sia-siapa Sia ada maksudnya Allah menginginkan Kita semua Untuk bersama-sama Bangkit Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang disana Kita tidak bisa tinggal diam Nanti suatu hari Kita bisa Kita bisa mengatakan Di depan Allah Bahwa kita pernah berjuang Untuk saudara-saudara kita Di Lombok Kita pernah ada bersama-sama Untuk membantu Saudara-saudara kita Di Lombok Kita tidak tinggal diam Kita bantu Apa yang kita bisa Dengan harta kita Dengan tenaga kita Dengan doa kita Dengan apapun yang kita bisa Karena Dengan itulah Islam bisa jaya Dengan Islam bisa berkembang Dengan Islam bisa bersatu Kita semua satu tubuh Jadi Untuk itu Saya menyemangati semuanya Untuk Yuk kita bantu Lombok untuk bangkit Masih banyak Bahkan sudah sebulan Tadi malam Saya masih mendapatkan kabar Masih ada beberapa desa Yang belum tersentuh Sama sekali bantuan Sama sekali ya Sampai mereka Benar-benar membutuhkan Dan saatnya hari ini Kita buktikan Bahwa kita peduli dengan mereka Kita buktikan juga kepada Allah Bahwa kita hambanya Yang mau Menolong sesama Sesama muslim Kita bersaudara Kita harus Harus tergerak Untuk Lombok Begitu Mungkin update terkini dari saya Karena waktunya cuma sebentar Kalau mau dicetakan Satu-satu di desa Yang di Lombok Itara Itu di Bawah kaki Rinjani Itu sedih banget Mereka di bawah gunung Kalau siang kepanasan banget Kalau malam Kedinginan banget Dan di bawah gunung itu kan Kalau gerak Kerasa sekali ya Dan itu banyak orangnya Dan waktu kami kesana Baru Mereka cuma ada di poskonya Itu Aqua doang Air mineral Air mineral aja Dan bilang Kami baru pertama kali ini Mendapatkan bantuan Sebelumnya hanya air minum Padahal disitu ada bayi Yang baru lahir tujuh hari Itu yang di bawah kaki Gunung Rinjani Di Lombok Utara Lalu pindah ke Lombok Timur Juga sama Juga belum Belum tersentuh Bahkan kemarin Juga bikin-bikin MCK ya Karena kebersihan itu kan Apalagi untuk ibadah ya Untuk kita sholat Apa segala macam Air Kebersihan itu penting Dan mereka gak punya Bahkan Ada yang sampai di pinggir-pinggir jalan Gitu kan Kasian sekali Kita disini mau ke toilet Toilet Masjid Al-Azhar Masya Allah Bagus sekali ya Disana masjidnya hancur Tempat budunya hancur Toiletnya hancur Mereka mau ibadah gimana Jadi Amal jariah buat kita Terbentang luas Di depan mata Jangan sampai disiasiakan Kesempatan itu Kadang tidak Tidak datang dua kali Dan peluang pahala Satu selalu ada dari Allah Kalau kita gak ambil Kalau kita gak cepat Untuk Apa Untuk mendapatkan Kesempatan pahala itu Membantu saudara-saudara kita disana Dengan pahala jariah Yang akan terus mengalir Rugi sekali kita Jadi Semoga kita semua Tidak dijadikan oleh orang-orang Yang merugi Semoga kita dijadikan oleh Orang-orang yang bersemangat Untuk berjuang Untuk umat Untuk bermanfaat Untuk orang banyak Dan menjadi Sama munculnya Mohon maaf Jika ada salah kata Dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Syukuran Jasa kita fire Buat Mbak Indah Dari Atas penyampaian Update info terkini Mengenai Saudara-saudara kita Di Lombok Gitu gimana tuh bang Maksudnya apa ya Kayak berhubungan di belakang Saya agak sedikit Surprise-nya soal Masalah itu tadi apa Kok sampai ada yang memanfaatkan Memanfaatkan Lagi kondisi seperti ini Gitu loh Ya mungkin Kitanya kali ya Mungkin kitanya Kurang aware Kesaudara-saudara kita Sehingga Ini menjadi peluang Buat Buat mereka ya Buat musuh-musuh Yang lu nanda kutip Memanfaatkan situasi ini Marilah Kita Sebagai saudara Sebagai satu tubuh Yang tadi sudah dijelaskan Soal Mbak Indah Dari Marilah kita sama-sama Memberikan lah Donasi terbaik kita Sodakot terbaik kita Untuk Saudara-saudara kita disana Seperti yang tadi sudah dipaparkan Sama Mbak Indah Dari Bagaimana kondisinya Bahkan Sampai Untuk urusan Makan Gue pengen makan nih hari ini Masih belum bisa Terpenuhi Yang ada apa nih Yang buat dimakan sekarang Yang nunggu ntar ada bantuan Yang sekarang apa bisa dimakan Itu kali ya Mbak Indah Dibilangnya Aduh Masya Allah Aduh Gimana ya Semoga Jadi benar sih Bang Mbak Indah Kalau bukan Kita gitu kan Saudara-saudara Seorang muslim Terus Siapa gitu Kalau bukan kita Siapa lagi Jangan sampai nanti Ya itu tadi kan Ada lagi pemanfaatan Yang jadi ujung-ujungnya Malah Tumpul perpencang Ustaz Abu Fidah Dipersilahkan Ustaz Untuk menyampaikan Tentang Tau siah Tentang Ukuah Dan kepedulian terhadap korban bencana di Lombok Ustaz Abu Fidah Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Anastaa'inuh Anastagfiru Wa na'uzubillahi Min syurur anfusina Wa min sayyati amalina Ma'iyyahdihi Allah Falamudillalah Wa ma'idlilhu Falahadiyalah Ashadu Anla ilahilallah Wahdawla sharika lah Takriran bihi Watawheedan Wa ashadu Anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Amma ba'ad Allahumma La sahla illa maja'altahu sahla Wa anta teja'alulah zuna Iza syi'ta sahla Allahumma Inna nas'aluka hubbaka Wa hubbaman ahabbak Wa hubbamalini qaribunna ila hubbik Birahmatika ya arhaman rahimin Amin amin Rabbal alamin Faqalallahu ta'ala Fi kitabihil karim A'uzubillahi minasyaitanirajim Ya ayuhannas Uttakura bakkumul lazi Khalaqakum min nafsi wahidah Khalaqa minha zawjah Wa basa minhuma rijalan kasira Wa nisa'a Wa taqullaha alladhi Tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Fa inna sdaqal hadisi kitabullah Wa khairul haddi Haddi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri muhadasatuhah Wa kulla muhadasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Sudhaqallahul azim Wa sudhaqal rasulul karim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Iktikaf kita pada siang hari ini Pertemuan kita pada siang hari ini Selalu disertai dengan rahmat dan berkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Ikhwan dan akhwat Akhbaru dan uksis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat kita mendengarkan Bencana-bencana yang belakangan ini Hadir di negara kita Ini rasanya hati sedih luar biasa Salah satunya lombok Peristiwa lombok ini Ini lombok itu sangat dekat sekali Di hati saya Pribadi Karena Beberapa tahun Yang lalu Mungkin 10 Atau 15 tahun yang lalu Saya itu Sering bolak-balik Antara Jakarta Bima Lombok Jakarta Bima Lombok Begitu Karena memang ada pekerjaan disana Dan Masya Allah Lombok Bima itu adalah Provinsi Atau daerah Islam Dimana diapit oleh Tempat-tempat yang DR-nya cenderung Non-Muslim Begitu ya Masya Allah Kalau kita dengar Kalau Aceh itu Serambi Mekah Maka banyak juga Yang mengatakan bahwa Lombok Bima Itu adalah Serambi Madinah Masya Allah Saya Teringat Sekitar tahun 2004 Waktu itu Tsunami di Aceh Saya asal dari Aceh Orang tua saya dari Aceh Pada saat Terjadian Kejadian tsunami 2004 Itu ada Sekitar 73 orang Keluarga kami Sendiri Yang hilang Yang tidak diketemukan Jasadnya Termasuk Nenek saya Tante-tante saya Om-om saya Sepupu-sepupu saya Bahkan yang masih kecil-kecil Pada saat mendengar Kabar tersebut Itu rasanya kami Untuk Sholat gaib saja Tidak sanggup Lutut ini Menahan beban Beban Kesepedihan yang luar biasa Bahkan Sampai Imamnya pada saat itu Sebelum sholat Menyatakan Boleh saya duduk dulu Supaya saya bisa Mengumpulkan Tenaga saya dulu Yang terkikis Akibat Kepedihan yang mendalam Jadi keluarga kami Saja 73 orang 73 orang Belum keluarga Yang lain-lain Kita kalau masuk Ketempat Suatu tempat Suatu desa Pada saat itu Itu selalu ada Tulisan Atau Papan tulis itu Kemudian disana Dituliskan Dulu Sekian Kepala keluarga Sekarang hanya Tinggal sisanya Jadi kalau bisa Dibilang Waktu itu Dua per tiga Dinasti Keluarga kami Hilang Lenyap Pada saat Pada saat mendengar Yang wafat Yang wafat Lima ratusan Masya Allah Ini juga Kadang-kadang gempa Masih susul Menyusul Insya Allah Saya besok Tanggal 18 itu Kelombok Kelombok Tanggal 19 nya Ada Tauzia Di Lombok Di Lombok Barat Bersama dengan Bupati Lombok Barat Juga disana Insya Allah Dengan teman-teman Semua Teman-teman Sekalian Pada saat kita Mendengarkan Tentang suatu daerah Yang terkena bencana Bagaimana Kemudian Perasaan hati kita Apakah Dalam sholat kita Teruntai doa Untuk mereka Selesai sholat kita Apakah kita Kemudian Menguntaikan doa Untuk mereka Atau Hanya sekedar Melihat berita Di televisi saja Oh ya Allah Lombok Ya Allah Ini begini Ya Allah Oh ternyata Daerah ini Tetapi Habis itu Tidak teruntai Doa Dari mulut kita Sementara kita Menyatakan Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Di hadapan Allah Bahwa kita adalah Beriman Kita beriman Kita contoh Contoh Manusia Yang paling sempurna Yang Allah Pernah ciptakan Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau ini Sebagai role model kita Pada saat Beliau mendapati Adik dari Anas bin Malik Nghair Itu tidak ada Di masjid Kemudian Beliau bertanya Kepada kakaknya Ya Anas Dimana Nghair ini Kok gak kelihatan Ya Rasulullah Dia sedang sedih Sedih kenapa Sedih burungnya mati Anak kecil Sedih Karena burungnya mati Pada saat itu Kemudian Rasulullah berkata Oh baik Kalau begitu Nanti dari sini Selesai kita Solat Selesai ini Ayo kita ke rumahmu Untuk menghibur Nghair Masya Allah Anak kecil Perkaranya burungnya mati Ini ada 500 orang Yang wafat Saudara-saudara kita Seiman Bahkan mungkin Di antaranya Ada para penghafal Quran Mungkin ada Di antaranya Para imam-imam masjid Tetapi Kenapa Hati kita Kadang-kadang Tidak terketuk Pada saat Ada acara Suatu Pagelaran Yang untuk Lombok Untuk Lombok Untuk Lombok Kemudian terkadang Terkadang Banyak juga Tidak sedikit juga Yang mencibir Lah ngapain sih Bikin-bikin acara begitu Udah nyumbang Nyumbang aja Bukan itu Permasalahannya Bukan hanya Sumbang Ngapain kita Nyumbang Kalau ternyata Hati kita Tidak terketuk Nyumbang Tidak ikhlas Sumbangan Yang kita berikan Ini dengan Kadang-kadang Dengan cacian Dan kadang-kadang Dengan penyesalan Di ujungnya Waduh Kemarin Nyumbang 500 ribu lagi Coba dua setengah aja ya Pada saat Ada penyesalan Penyesalan Tidak akan Bernilai Apa-apa Yang namanya Sedekah kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi insyaallah Antum semua Yang hadir disini Adalah orang-orang Yang soleh Dan soleha Karena tergerak Allah gerakan hatinya Allah gerakan Langkah kakinya Untuk apa Untuk berkumpul disini Mengingat kembali Jangan-jangan Jangan-jangan Apa yang terjadi Di lombok itu Termasuk dosa-dosa Kita juga Jangan-jangan Apa yang terjadi Di lombok itu Termasuk Maksiat-maksiat Yang kita lakukan Di Jakarta ini Subhanallah Karena pada saat Terjadi musibah Lombok Allah Paksa Untuk sabar Karena yang namanya Sabar Sabar Di dalam Menghadapi Musibah ini Itu adalah Tingkat kesabaran Yang paling rendah Yang paling rendah Kenapa Dalam kitab Ahbabullah Ditulis oleh Abdul Badawi Al-Khalafi Beliau ini Mengatakan bahwa Yang namanya Sabar Terhadap suatu Ujian Itu adalah Kesabaran Yang levelnya Paling rendah Paling di bawah Karena apa Karena gak ada Pilihan lain Pilihannya cuma dua Sabar atau Tidak sabar Begitu ya Hanya sabar Atau tidak sabar Kalau Kalau dia sabar Musibah tetap terjadi Kalau dia gak sabar Musibah juga tetap terjadi Tetapi sekarang Allah berikan Kesempatan Bagi kita-kita Yang hadir disini Untuk apa Untuk merasakan Tingkat kesabaran Yang paling tinggi Yaitu Tingkat kesabaran Dalam ketaatan Kepada Allah Subhanallah Karena pada saat Orang taat Itu dibutuhkan Untuk sabar juga Makanya Ayat di dalam Surat Al-Asr itu Wattawasawbil Hak Wattawasawbil Sobis Sober Sober ini Ditaruh tingkatannya Di atas Hak Kebenaran Bukannya Bukannya Yang paling tinggi Itu kebenaran Di dunia ini Kebenaran itu Kan paling tinggi Tidak Allah lentakan Kebenaran itu Di bawah kesabaran Kenapa Karena ada orang-orang Yang dia sudah Paham akan Kebenaran Namun tidak sabar Dalam menjalankannya Dia paham Tentang agama ini Tapi pada saat Saudaranya Terkena Musibah Dia tidak sabar Dalam apa Dalam menuntun Saudaranya Kembali bangkit Di atas kakinya Bahkan Hanya sekedar Untayan doa Saja Dia tidak sabar Untuk melantunkannya Coba antum Setelah sholat Itu Zikir Itu yang pertama kali Doa Doa buat siapa Ya Allah Ampuni dosa Hamba Ya Allah Ya kan Berikan keistikomahan Dalam hidup Hamba Tegakkan Hamba Di atas agamamu Ya Allah Berikan Rizki Yang barokah Ya Allah Aku 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 Buat orangnya Mana Paling mentok-mentok Orang tua Ampuni dosa Orang tua Hamba Ya Allah Buat Buat Lombok Hamba Serahkan yang terbaik Dari engkau Ya Allah Subhanallah Kadang-kadang Doa lupa Tapi Ngaku beriman Lihat Palestine Di bom Kita gak bisa Ngapa-ngapain Tapi doa juga Gak teruntai Ini Di lombok Apa Tunggu Sampai Jakarta Dulu Allah Guncangkan Baru Kemudian Kita Berdoa Ini keadaan Fenomena Yang terjadi Sekarang Apalagi Kita di Jakarta Ini Jangankan Sama orang Yang di Daerah Lain Sama Tetangga Beberapa Rumah Dari kita Saja Kadang-kadang Kita gak Kenal Apalagi Hidupnya Di daerah Komplek Yang luas Yang besar Itu Masya Allah Itu Dua tiga rumah Juga gak kenal Saya mengalami Itu Mengalami Kita Gak punya tetangga Malahan Karena Perkantoran Perkantoran Depan jalan besar Jadi gak punya Tetangga Kalau harus kenal Orang sekantor Repot juga Tapi Masya Allah Ini Kadang-kadang Di Jakarta Ini Kita memang Terjadi Degradasi Kepedulian Sosial Nah Allah Kumpulkan Kita pada hari ini Pada hari ini Kita semua Antum-antum Semua ini Untuk apa Untuk sama-sama Minimal Minimal Mendundukkan Hati kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap Saudara-saudara kita Yang sekarang Sedang berjuang Di Lombok Tadi sekilas saya Mendengarkan Paparan dari Mbak Indadari Bahwa Ada sebagian yang Di Lombok Mana itu ya Mbak Yang tadi Tidurnya Di Kaki Gunung Rinjani Lombok Utara Lombok Utara Baik Insya Allah Kalau ada waktu Nanti kesana Itu Subhanallah Saya merasakan Dulu waktu Nyantri Itu di kaki Gunung Merapi Di Pakem Kalau di kaki Gunung Merapi Itu Itu dinginnya Juga luar biasa Itu anak-anak Santri Biasanya pagi-pagi Takut untuk mandi Mandinya nanti Jam setengah Sepuluh Gitu ya Setengah Sepuluh Jam sepuluh Itu juga Masya Allah Masih merinding-merinding Itu mandinya Nah bayangkan Kemudian Kalau ada Santri-santri Yang bandel Direndemnya itu Jam dua pagi Subhanallah Itu yakin Gak pengen Bandel lagi Tapi masih banyak Termasuk Saya juga Yang paling Sering direndem Dulunya Karena keadaan Waktu itu Baik Kita kembali Lagi ke Lombok Kalau tidak Juga hati kita Terketuk Untuk saudara-saudara Kita yang Dilombok Mau kapan Lagi hati kita Diketuk Allah Cek Jangan-jangan Penyakit Al-Wahan Itu sudah Mampir Di hati kita Ini Oleh karena Itu Allah Paksa Kita hadir Pada hari ini Bersama-sama Untuk peduli Kepada saudara kita Contoh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Hanya Hanya Kepada Anak Kecil Yang burungnya Mati Saja Perhatian Begitu Dasyat Bahkan Ada satu Kisah Ini Ditulis oleh Saya baca Dalam Kitab Yang Dulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Kitab Kedelapannya Itu Beliau Mengisahkan Tentang Seorang Anak Yang Bapaknya Wafat Terbunuh Di medan Perang Wafat Syahid Pada saat itu Ini anak Kemudian Diajak main Oleh teman-temannya Teman-teman Tersebut Mempunyai Mainan Yang baru Baju Yang baru Sementara Dia tidak Karena Bapaknya Telah Wafat Pada saat itu Dilihat oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Berkata Wahai Anak Kecil Kenapa Engkau Tidak Bermain Bersama Dengan Teman-teman Mu Istai Istai Aku Malu Ya Rasul Allah Aku Malu Kenapa Engkau Malu Bajuku Tidak Sebagus Mereka Aku Tidak Punya Mainan Seperti Mainan Mereka Ayahku Sudah Wafat Sementara Mereka Masih Lengkap Orang Tuanya Kemudian Rasul Sallallahu Sallam Berkata Wahai Anakku Maukah Engkau Menganggap Aku Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Ayahmu Dan Fatimah Sebagai Saudarimu Maukah Engkau Menganggap Seperti Itu Pada Saat Itu Berbinar Wajah Anak Tersebut Berbinar Matanya Dan Mengatakan Mau Ya Rasulullah Mau Baik Kalau Engkau Mau Maka Ini Ambil Baju Ini Diberikan Baju Yang Baru Diberikan Baju Yang Baik Ambil Mainan Mainan Ini Silahkan Main Dengan Teman Teman Mu Allahu Akbar Bermainlah Anak Itu Dengan Mata Berbinar Binar Kemudian Teman Temannya Kaget Loh Kamu Kau Punya Mainan Bagus Ini Dari Mana Baju Yang Bagus Ini Dari Mana Dapat Dari Mana Kemudian Dia Ceritakan Tadi Sebetulnya Aku Tidak Mau Main Aku Malu Aku Bilang Kepada Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Saudariku Maka Aku Katakan Iya Mau Aku Kemudian Diberikan Hal Ini Kontan Langsung Teman Temannya Mengatakan Wahai Kenapa Ayahku Tidak Syahid Saja Masya Allah Kenapa Ayahku Tidak Syahid Saja Seperti Ayahnya Supaya Rasulullah Menganggap Aku Sebagai Anaknya Dan Fatin Dijadikan Seperti Saudariku Wahai Kata Dia Masya Allah Kita Lihat Rasulullah Begitu Desyatnya Anak Bukan Anak Beliau Ini Berapa Banyak Anak Yang Terlantar Di Sana Berapa Banyak Mungkin Anak Yang Kehilangan Orang Tuanya Tapi Kalau Hati Kita Tidak Terketuk Juga Cek Jangan Jangan Baru Kita Yang Ke Geeran Di Hadapan Allah Menyatakan Kita Beriman Padahal Jelas Allah Akan Uji Semua Kita Semuanya Semuanya Dan Allah Akan Uji Kami Akan Uji Kata Allah Kalian Itu Dengan Sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan Harta Dengan Diri Sendiri Dan Juga Dengan Buah Buahan Tapi Sampaikan Kabar Bahagia Kabar Gembira Kepada Siapa Kepada Orang Orang Yang Sabar Kenapa Karena Mereka Paham Bahwa Allah Itu Bersama Dengan Orang Orang Yang Sabar Kalau Ma'ah Itu Setek Persis Di sebelah Barengan Dia Mau Kemana Allah Ada Di Situ Bersama Dia Mau Kemanapun Allah Ada Ada Orang Diuji Dengan Kesabaran Pada Saat Dia Terkena Musibah Tapi Yang Lebih Penting Kita Saat Ini Allah Sedang Uji Kesabaran Kita Dengan Ketaatan Kepada Allah Apakah Betul Kita Mengatakan Kita Taat Kalau Pada Saat Kita Mengatakan Kita Taat Maka Bantu Saudara Saudara Kita Dilombok Peduli Minimal Apa Doakan Minimal Doakan Dan Kita Hadir Disini Semua Pada Hari Ini Mudah Mudahan Ini Bisa Menjadi Pengingat Kepada Kita Bahwa Hari Ini Kemarin Saudara Saudara Kita Dilombok Yang Terkena Musibah Bisa Jadi Besok Atau Kapan Kita Yang Akan Terkena Musibah Pada Saat Itu Tidak Ada Satupun Yang Kita Harapkan Kecuali Pertorongan Dari Allah kecuali Untayan Doa Dari Saudara Saudara Kita Yang Tidak Terkena Musibah Maka Jangan Sedih Kalau Nanti Tidak Akan Ada Juga Yang Mendoakan Kita Kama Tadi Nutudan In Ahsantum Ahsantum Lianfusikum Wa In Assatum Falaha Apa Yang Kita Lakukan Kala Akan Kita Petik Hasilnya Persis Seperti Apa Yang Kita Lakukan Pada Saat Kita Melakukan Doa Bagi Orang Lain Orang Lain Akan Berdoa Pula Untuk Kita Pada Saat Kita Kesusahan Maka Allah Akan Memudahkan Langkah Kita Memudahkan Urusan Kita Pada Saat Kelak Di Mana Hari Yang Penuh Kesusahan Ditembakkan Kepada Kita Semua Hari Hari Sulit Di Padang Masyar Kelak Hari Hari Sulit Pada Saat Kita Di Hisab Hari Hari Sulit Pada Saat Kita Menyeberangi Sirat Pada Saat Kita Memberikan Kemudahan Kepada Saudara Saudara Kita Di Dunia Payahan Maka Allah Akan Mudahkan Urusan Kita Pada Saat Kita Di Akhirat Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Saja Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Jazakum Lakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gimana Gimana Bang Kayaknya Di Depan Aduh Apa Jadi Baper Sendiri Ya Bang Semoga Kita Kita Berdua Di Depannya Itu Bro Baper Ya Bro Semua Ini Kan Ujian Ya Segala Yang Datang Dari Allah Semoga Ujian Ujian Yang Datang Bagi Saudara Saudara Kita Di Lombok Menjadi Ujian Yang Bisa Mengangkat Derajat Mereka Amin Dan Semoga Ujian Ini Juga Menjadi Ujian Bagi Kita Juga Bahwa Pentingnya Bagi Kita Untuk Bersyukur Pentingnya Bagi Kita Untuk Ikhlas Dalam Berbagi Memberikan Donasi Kita Untuk Saudara-saudara Kita Di Sana Semoga Semoga Apa Yang Nanti Akan Kita Sumbangkan Untuk Saudara-saudara Kita Bisa Bermanfaat Insyaallah Bisa Menjadi Peringan Beban Untuk Saudara-saudara Kita Disana Jadi Gini bro Jadi Dari Awal Pemanahan Dari Mbak Inadari Terus Tadi Ustaz Abu Fida Apa Ya Saya Sini Juga Masya Allah Jadi Tadi Udah Disampaikan Sama Mbak Inadari Kita Saudara Muslim Saudara Bagikan Saud Tubuh Ketika Tubuh Bagian Sakit Pasti Saud Tubuh Ikut Sakit Semua Nah Ini Saudara Kita Di Lombok Sedang Apa Ya Di Dapat Ujian Dari Allah Terus Kita Disini Apa Yang Bisa Kita Berikan Apa Yang Bisa Bantu Kalau Tadi Dari Kata Ustaz Ufida Anak Kecil Aja Yang Buruhnya Mati Rasulullah Begitu Peduli Dengan Menghiburnya Ini Saudara Kita Dilombok 500 Orang Meninggal Bahkan Yang Masih Hidup Juga Mengalami Khususahan Terus Apa Yang Kita Kasih Buat Mereka Mungkin Kita Sering Lalai Dalam Kutip Kita Lupa Untuk Mendoakan Ya Mungkin Inilah Salah Satu Kesempatan Yang Allah Berikan Untuk Kita Untuk Bisa Memberikan Bantuan Saudara-saudara Kita Dilombok Buat Teman Ah Bro Usis Siapin Lagi Donasi Terbaiknya Buat Saudara-saudara Kita Dilombok Mungkin Untuk Teman-teman Ah Bura Dan Usis Mau Menyumbangkan Mungkin Kita Akan Panggil Tpgi Untuk Memimpin Penggalangan Dana Untuk Saudara-saudara Kita Dilombok Untuk Tpgi Dipersilakan Untuk Memimpin Penggalangan Dana Untuk Saudara-saudara Kita Dilombok Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Bangkit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudariku Sesama Muslimin Muslimah Sebab tadi Sudah ada Dua pembicara Sebelum saya Insya Allah Menyimak Mengikuti Apa yang disampaikan Oleh Kedua Pemateri Kita Sebelum Saya Maka Insya Allah Saat ini Kawan-kawan Relawan Sedang berputar Berkeliling Untuk Membawa Kantong-kantong Sunduk Silahkan Untuk Mendistribusikan Terlebih dahulu Sedekahnya Sebelum nanti Insya Allah Saya akan Memulai materi Saya secara singkat Mengenai Apa yang kemudian Akan Dan harus Kita lakukan Kedepan Bagi Saudara-saudara Kita Dilombok Insya Allah Jadi silahkan Diputarkan Saya Lihat Kalau tidak Salah Di bagian Belakang Sana Ada Beberapa Jamaah Karena Ini Kesempatan Bersodakoh Dan Sodakoh Itu Ganjarannya Insya Allah 700 Kali Lipat Jika Kita Melakukannya Dengan Niat Mencari Ridha Allah Ta'ala Maka Kawan-kawan Relawan Jangan Sampai Terlewat Seluruh Ruang Di Masjid Ini Supaya Semua Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Memperoleh Ganjaran Tersebut Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Ke belakang Juga Ke bagian Bagian Belakang Yang di Tengah Sini Semua Sudah Sudah Insya Allah Baik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin Nasta'in Wa ala Umuri Dunya Wa din Wa Salatu Wasalamu Ala Asraf Al-anbiya Wa Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain Ashadu Alla Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Dan Abduh Wa Rasuluh Bismillahirrahmanirrahim Rabis Rahli Sodri Wa Yasir Amri Wahlu Uhdatan Min Lisan Yafkahu Kawli Amo Ba'du Sodak Allahul Azim Bismillahirrahmanirrahim Segala puji Hanya Bagi Allah Ta'ala Alhamdulillah Wasyukrulillah Allah Kumpulkan Kita Di Baitullah Di Rumahnya Allah Ta'ala Di Masjid Al-Azhar Ini Insya Allah Allah Kumpulkan Kita Disini Insya Allah Sebab Allah Masih Memilih Kita Sebagai Hamba Hambanya Yang Boleh Masuk Di Rumahnya Allah Ta'ala Yang Boleh Duduk Di Taman Taman Surganya Allah Ta'ala Yaitu Majlis Ilmu Dan Insya Allah Masih Didorong Oleh Allah Ta'ala Untuk Mendapatkan Potensi Ganjaran 700 Kali Lipat Yaitu Membantu Saudara Saudaranya Yang Sedang Kesusahan Lewat Mekanisme Allah Yang Memilih Kita Yang Hari Ini Berada Disini Allah Yang Membukakan Jalannya Allah Yang Membukakan Pintunya Allah Yang Membukakan Kemudahannya Bagi Kita Untuk Bisa Tiba Di Baitullah Rumahnya Allah Ta'ala Masjid Ini Masjid Alazhar Jadi Insya Allah Apa Yang Sudah Allah Gelarkan Di Hadapan Kita Harus Kita Jawab Dengan Sebaik Baiknya Cara Menjawab Yang Kita Bisa Jangan Pernah Lupa Allah Maha Melihat Allah Maha Mendengar Bukan Pengelihatan Manusia Yang Saat Ini Kita Sedang Rasakan Walaupun Secara Fana Seolah Manusia Yang Sedang Memandang Kita Tapi Allah Mengatakan Pada Surat Ka'af Ayat 16 Dan 17 Sesungguhnya Allah Lebih Dekat Dari Urat Nadi Jadi Allah Yang Sedang Memandang Kita Allah Yang Sedang Memperhatikan Kita Allah Yang Sedang Melihat Kita Sungguh Kita Sungguh Kita Yang Penuh Dengan Kelalaian Sebab Yang Kita Rasa Adalah Pandangan Manusia Kita Lupa Bahwa Allah Yang Terus Memandang Kita Sementara Manusia Hanya Sekejap Saja Saya Masuk Kebalik Layar Ini Teman Teman Sudah Tidak Tahu Saya Melakukan Apa Betul Jadi Insya Allah Apapun Yang Kita Jalani Di Dalam Kehidupan Ini Harus Ihsan Ihsan Rasa Bahwa Allah Memandang Kita Allah Senantiasa Memandang Kita Membangun Terus Sikap Ihsan Bagaimana Kita Bagaikan Memandang Allah Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Engkau Tidak Merasa Mampu Merasa Jika Engkau Tidak Mampu Merasakan Memandang Allah Maka Sadarlah Bahwa Allah Selalu Memandang Mu Insya Allah Mudah-mudahan Teman-teman Sebaiknya Sikap Di dalam Majlis Dan Mendistribusikan Sedekah Dengan Sebaik-baiknya Niat Insya Allah Semuanya Sebab Kita Sadar Allah Sedang Memandang Kita Semoga Semua Yang Kita Ikhtiarkan Hanya Karena Merasa Allah Memandang Kita Juga Tujuannya Adalah Mencari Ridaknya Allah Dan Insya Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Ridaknya Yang Akan Memudahkan Kita Kejannah Amin Ya Rabah Alamin Salawat Dan Salam Pada Baginda Rasulullah Sallallahu Walehi Wassalam Beserta Seluruh Keluarganya Para Sahabatnya Para Pengikutnya Insya Allah Sampai Kepada Kita Semoga Allah Ridak Kita Ditetapkan Sebagai Pengikut Beliau Sampai Di Akhir Zaman Dan Allah Ridak Mengizinkan Kita Menerima Syafaat Beliau Di Hari Akhir Amin Ya Rabah Alamin Dalam Waktu Yang Singkat Ini Saya Hanya Ingin Mengingatkan Diri Saya Sendiri Dan Insya Allah Semoga Ini Juga Bisa Menjadi Pengingat Bagi Kawan Kawan Semua Nabi Sudah Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Saudaranya Menjalankan Kemanfaatan Kita Bagi Orang Lain Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Ustadz Bahwa Sesungguhnya Di Dalamnya Terdapat Ikhtiar Untuk Sabar Karena Menjalankan Kemanfaatan Bagi Sesama Yang Kita Hadapi Ini Manusia Yang Mana Manusia Ini Ciptaan Allah Yang Ketika Allah Menciptakan Manusia Manusia Ini Allah Menyatakan Pada Surah Al-Isra Ayat Ke 70 Bahwa Sesungguhnya Inilah Ciptaan Allah Yang Paling Disempurnakan Dari Ciptaan Ciptaan Lainnya Sehingga Dia Memiliki Zat Baik Ruh Maupun Jasad Diisi Oleh Perasaan Hawa Nafsu Akal Dia Memiliki Kelengkapan Dibanding Ciptaan Ciptaan Lainnya Tapi Sebab Dia Memiliki Kelengkapan Ini Maka Allah Menyampaikan Pada Surah Ayat Ke 8 Bahwa Sesungguhnya Ilham Baik Ilham Buruk Ada Pada Manusia Dan Kesemuanya Datang Dari Allah Ta'ala Maka Ketika Manusia Dan Ingin Mendatangkan Kemanfaatan Ada Perilaku Sabar Yang Harus Kita Terapkan Di Sana Sebab Yang Kita Hadapi Kalau Jumlah Manusianya Seribu Maka Seribu Manusia Dengan Berbagai Kelengkapannya Ada Seribu Akal Ada Seribu Rasa Ada Seribu Persoalan Ada Seribu Latar Belakang Kalau Jumlahnya Lima Ribu Ya Sebegitu Juga Banyaknya Kalau Jumlah Sejuta Ya Surah Al-Hujurat Ayat Ketiga Belas Memang Allah Yang Mengadakan Manusia Dengan Berbagai Macam Latar Belakang Yang Berbeda Memang Allah Yang Mengadakan Ini Saya Ingin Sampaikan Dulu Dalam Waktu Yang Singkat Untuk Mengingatkan Kita Semuanya Persoalan Yang Disebutkan Oleh Ustaz Tentang Ukwah Beliau Menyampaikan Materi Ukwah Pada Korban Bencana Tapi Kata Ukwah Menjadi Garis Besar Yang Ingin Saya Ingatkan Kepada Kita Semuanya Sebab Ketika Kita Berusaha Membantu Sesama Ingin Menjadi Manusia Yang Paling Bermanfaat Kita Juga Akan Menghadapi Berbagai Macam Tantangannya Disinilah Dibutuhkan Kesabaran Disinilah Dibutuhkan Iman Disinilah Dibutuhkan Tawakal Untuk Terus Berikhtiar Dengan Memohon Kepada Allah Ta'ala Dan Tanpa Henti Bergerak Demi Mereka Berada Demi Tegaknya Dinul Islam Memberi Kemanfaatan Bagi Sesama Itu Juga Cara Kita Menegakkan Dinul Islam Sebab Itu Adalah Perintah Di Dalam Agama Ini Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Sebab Nabi Juga Mengatakan Bahwa Hari Ini Mesti Lebih Baik Dari Hari Esok Mesti Lebih Baik Dari Hari Ini Beliau Juga Senantiasa Mengatakan Berhijrah Lah Tapi Kemudian Belum Ditutup Ada Salat Yang Tidak Juga Diperbaiki Ada Saum Baik Wajib Maupun Sunnah Yang Tidak Kita Ikhtiarkan Ada Hari Yang Selalu Lewat Tanpa Al-Quran Ada Malam Yang Selalu Lepas Dari Tahajud Ada Waktu Yang Selalu Terlalaikan Dari Zikir Kesemuanya Itu Adalah Hal-hal Yang Justru Berada Di Garis Depan Dalam Keadaan Hidup Kita Sebagai Manusia Sebab Itulah Hakikat Kita Yang Sesungguhnya Makhluk Ruhannya Bukan Makhluk Jasad Jasad Itu Hanya Tempat Hanya Casing Untuk Meletakkan Ruh Sehingga Gerak Kita Adalah Gerak Ruhannya Maka Dalam Hidup Ini Yang Ruhannya Mesti Terus Kita Garap Mesti Terus Kita Jaga Apabila Kita Sudah Larut Di Dalam Hal Hal Yang Sifat Duniawi Maka Kemudian Kita Harus Berjuang Mengembalikan Yang Ruhannya Sebab Jika Tidak Kita Akan Terikat Pada Dunia Karena Hari Ini Allah Letakkan Kita Di Dunia Kita Belum Sampai Kepada Akhirat Maka Jika Kita Biarkan Diri Kita Larut Pada Dunia Kita Akan Terikat Pada Dunia Dan Ketika Kita Terikat Pada Dunia Kita Mati Ketiadaan Kemudian Di Alam Ruh Kemudian Alam Rahim Kemudian Alam Dunia Kemudian Alam Barzah Kemudian Kiyamah Kemudian Kelahiran Kembali Kemudian Padang Masyar Kemudian Sirot Kemudian Khatana Kemudian Jannah Panjang Sekali Dan Di antaranya Ada Perjalanan Dunia Maka Kalau Kita Biarkan Diri Kita Terikat Pada Dunia Kita Macet Stuck Nafsu Kita Berada Di Dunia Tubuh Kita Berada Di Dunia Pikiran Kita Berada Di Dunia Hati Kita Berada Di Dunia Kita Mati Sebelum Mati Jadi Sekali Lagi InsyaAllah Ini adalah Perintah Di dalam Dinul Islam Untuk Menjadi Bermanfaat Bagi Sesamanya Saya Akan Mengundang Mengajak Kawan-kawan Semua Untuk Bergandengan Tangan Tidak Hanya Hari Ini Saja Tapi Seterusnya Kedepan Sebab InsyaAllah Ada Kolaborasi Antara YISC Alhazar Dengan Lembaga KRC Dengan Yayasan Saya Khadijati Foundation Dengan Lembaga Kemanusiaan SSC Indonesia Yang kami Bercita-cita Untuk Masuk Kepada Periode Kedua Pasca Bencana Lombok Dan Bisa Memberikan Bantuan Selanjutnya Kalau Pada Tahap Pertama Satu Bulan Pertama Bantuan Yang Kita Berikan Sifatnya Untuk Meng-cover Keadaan Yang Genting Keadaan Susah Beli Makanan Pakaian Yang Rusak Hancur Tidak Bisa Diakses Kembali Tempat Tinggal Yang Sudah Tidak Bisa Ditempati MCK Tidak Ada Maka Pada Bulan Pertama Kita Betul-betul Mendistribusikan Kebutuhan Genting Di lokasi Tapi Begitu Memasuki Tahap Kedua Maka Kita Mesti Pikirkan Ini Ada Rumah Tangga Ada Suami Istri Ada Anak Anak Mereka Butuh Sekolah Mereka Butuh Aktivitas Relagi Suami Dan Istri Butuh Tempat Untuk Melangsungkan Kehidupannya Sebagai Suami Dan Istri Dan Seterusnya Sehingga Pada Tahap Dua Maka Kita Mulai Memikirkan Bantuan Yang Semi Permanen Yang Berupa Tempat Tinggal Ketika Kita Memikirkan Bantuan Yang Bersifat Tempat Tinggal Maka Bukan Cuma Sekedar Pada Seperti Tahap Pertama Yaitu Tenda Tenda Darurat Secepatnya Yang Kita Bangun Tetapi Kita Butuh Memekanisir Hunian Sementara Tersebut Yang Bentuknya Bagaikan Rumah Tapi Dengan Bahan Baku Yang Bisa Diakses Dengan Cepat Karena Bentuknya Rumah Maka Dia Punya Ruang Dia Punya Kamar Dan Seterusnya Dan Dan Ketika Bicara Tentang Hal Ini Maka Kemudian Kita Membutuhkan Proses Untuk Melakukannya Ketika Melakukan Proses Di Tahap Dua Ini Bantuan Tahap Pertamanya Kita Mesti Semi Permanenkan Dulu Misalnya Ketika Bantuan Tahap Pertama Adalah Tempat Tinggal Yang Berupa Tenda Tenda Plastik Dan Mereka Pakai MCK Yang Sangat Terbatas Maka Kita Butuh Memperbanyak MCK Dulu Sebab Pada Tahap Dua Kita Akan Membangun Hunian Sementara Jadi Insyaallah Itu Juga Ada Gempa Jogja Yang Begitu Besarnya Kemudian Ada Letusan Merapi Tiga Kali Yang Cukup Besar Dua Kali Saya Juga Ada Disana Ada Gempa Padang Ada Gempa Nias Ada Banjir Bandang Di Jember Ada Langsor Sampah Di Bandung Ada Macam Macam Sekali Keadaan Yang Dihadapi Oleh Kita Yang Berada Di Indonesia Jadi Kalau Ustadz Mengingatkan Bahwa Sangat Mungkin Pada Waktunya Kita Yang Di Jakarta Yang Mengalami Kejadian Tersebut Dan Membutuhkan Bantuan Dari Luar Jakarta Maupun Luar Indonesia Itu Bisa Jadi Sebuah Keniscayaan Bisa Jadi Kita Akan Tiba Di Masa Itu Jakarta Berada Di Bawah Garis Batas Laut Dan Kita Semua Ada Di Wilayah Indonesia Indonesia Ini Adalah Wilayah Dari Jalur Gunung Berapi Dunia Jadi Sangat Mungkin Kita Akan Mengalaminya Oleh Karenanya Hal Paling Pertama Adalah Senantiasa Merunduk Mohon Pertolongan Kepada Allah Dengan Kesadaran Bahwa Allah Sudah Letakkan Kita Di Wilayah Yang Demikian Yang Kedua Terus Menggali Pemahaman Tentang Apa Yang Kita Mesti Lakukan Jika Ada Kejadian Bencana Alam Yang Terjadi Yang Ketiga Bekerjalah Sukarela Ketika Bencana Terjadi Dimanapun Bekerjalah Sukarela Sebab Waktunya Sangat Mungkin Akan Tiba Dimana Kita Yang Giliran Mengalaminya Dan Kita Berharap Sudara-sudara Kita Akan Berbondong Datang Yang Terakhir Tawakal Sebab Musibah Adalah Muhasabah Mengapa Musibah Adalah Muhasabah Satu Kalimat Pendek Sebagai Penutup Yang Saya Dapatkan Dari Sudara-sudara Kita Di Lombok Ketika Saya Berada Di Sana Saya Sempat Menanyakan Berapa Menit Guncangannya Pada Saat Itu Mereka Jawab Bukan Menit Bunda Detik Bukan Menit Guncangan Itu Hitungannya Detik Tapi Langsung Hancur Semuanya Langsung Kami Tertimpa Langsung Darah Dimana-mana Kami Berlarian Kebingungan Kami Berteriak Minta Pertolongan Kami Berharap Tetangga Kami Menolong Kami Berharap Kampung Sebelah Menolong Tapi Semua Berada Dalam Keadaan Yang Sama Lalu Mereka Yang Terluka Kami Cuma Bisa Tarik Kami Berkumpul Di Jalanan Tergeletak Darah Dimana-mana Kami Butuh Ambulan Ambulan Tidak Bisa Datang Karena Mereka Sedang Mengalami Bencana Di Detik Yang Sama Kami Mau Bawa Ke Rumah Sakit Rumah Sakit Mesti Koordinasi Dulu Karena Listrik Mati Dan Segala Macam Maka Cuma Satu Yang Kami Bisa Lakukan Bunda Pada Saat Itu Apa Saya Binang Sujud Menangis Dan Meminta Pertolongan Allah Maka Bencana Adalah Muhasabah Untuk Mengembalikan Kita Pada Hakikat Sesungguhnya Diri Kita Sebagai Hamba Allah Sebab Sebagai Hamba Allah Pada Dasarnya Diberi Bencana Atau Kesenangan Diberi Kesusahan Atau Kebahagiaan Diberikan Apapun Oleh Allah Hakikatnya Adalah Sujud Kepada Allah Hakikatnya Adalah Mencurahkan Segala Rasa Kepada Allah Hakikatnya Adalah Memohon Pertolongan Hanya Kepada Allah InsyaAllah Seluruh Hidup Kita Adalah Ujian Dari Allah Allah Sudah Menyampaikan Pada Surah Al-Insan Ayat Kedua Kami Ciptakan Kalian Sebab Kami Ingin Menguji Kalian Ujian Apa Allah Katakan Pada Al-Anbiya 35 Ujian Kalian Adalah Kesenangan Dan Kesusahan Mesti Apa Menghadapinya Ustadz Tadi Sudah Menyebutkan Bakara 153 Sampai 157 Hadapi Dengan Sabar Sebab Mereka Yang Sabar Akan Dapat Kabar Gembira Dari Allah Apa Kabar Gembiranya Bakara 157 Berkah Yang Sempurna Dari Allah Rahmat Yang Langsung Allah Sendiri Mencurahkannya Dan Hidayah Yang Tidak Ada Habisnya Ini Janji Allah Pada Hamba Hambanya Yang Sabar Sabarnya Dimulai Dengan Apa Tadi Kata Ustadz Ujian Ujian Ketakutan Kehilangan Kekhawatiran Ujian Ujian Kesusahan Itu Adalah Perantara Bagi Kita Untuk Sabar Sabar Adalah Jalan Mendapat Kabar Gembira Dan Kabar Gembira Yang Allah Janjikan Tiga Berkah Yang Sempurna Rahmat Yang Langsung Allah Curahkan Hidayah Yang Tidak Habisnya Insyaallah Semoga Inilah Yang Akan Kita Perjuangkan Di Dalam Hidup Kita Dan Selanjutnya Kita Bersama Sama Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Bagi Sesama Masuk Periode Bulan Kedua Sudara-sudara Kita Dilombok Tadi Ustadz Juga Menyinggung Palestine Jangan Lupakan Sebab Seminggu Terakhir Ini Sudah Begitu Banyak Korban Berjatuhan Di Garis Batas Menerus Juga Keadaannya Tidak Pernah Berhenti Hari Ini Kita Sedang Menghadapi Bencana Lombok Sehingga Saya Juga Ingin Mengingatkan Saja Bahwa Dalam Satu Minggu Ini Mungkin Yang Syahid Sudah 12 13 14 Orang Di Palestine Sedang Bergolak Kembali Mudah-mudahan Kita Senantiasa Ada Di Dalam Jalur Perjuangan Apakah Di Negeri Ini Apakah Di Negeri Muslim Apakah Di Negeri Negeri Yang Non Muslim Dimanapun Di Seluruh Muka Bumi Ini Bumi Ini Milik Allah Ta'ala Surat Taha Ayat Satu Sampai Ayat Tujuh Allah Turunkan Al-Quran Bukan Untuk Menjadi Beban Tapi Untuk Melapangkan Jalan Kita Karena Segala Yang Ada Di Seluruh Muka Bumi Ini Di Atas Di Bawah Di Tengah Semua Milik Allah Maka Mari Kita Bergantung Mari Kita Bantu Terus Recovery Lombok Kita Pernah Berjuang Bersama Sama Untuk Recovery Aceh Kita Pernah Berjuang Sama Dari Sekali Lagi Mari Kita Berjuang Bersama Untuk Recovery Lombok Insya Allah Semoga Ini Menjadi jejak jalan kita menuju hari penghisaban dan ada saksi di hari penghisaban bahwa kita sudah berbuat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wallahu'alam bisawab, inilah yang saya bisa sampaikan. Kalau secara teknisnya di lapangan, tentu saat ini sekolah-sekolah darurat yang semi-permanen itu sangat diperlukan. Hunian-hunian sementara yang lebih manusiawi itu diperlukan. MCK-MCK sangat diperlukan. Beberapa lembaga kemanusiaan mulai membantu pasar-pasar darurat karena pergerakan ekonomi juga mesti kita jalankan lagi di sana. Tentu kita mengharapkan pemerintah bisa menjadi leading dalam proses ini tapi bukan artinya kemudian kita berhenti atau tidak berbuat apa-apa kita lakukan yang kita bisa, jangan lupa pengkoordinasian yang baik agar segala sesuatunya bisa kita bertanggung jawabkan baik dunia maupun akhirat. Itu saja dari saya maaf lahir dan batin kita akan masuk kepada sesi terakhir yang mana pada sesi ini adalah sesi untuk komitmen berdonasi kalau tadi kawan-kawan memberikan donasinya dalam bentuk langsung pada kantong-kantong yang dikelilingkan maka sekarang kami akan mengundang teman-teman ikut sama-sama berjihad memberikan komitmen donasi apa itu komitmen donasi? Bisa dari teman-teman sendiri bisa teman-teman mau menggalang dulu mengajak keluarga, komunitasnya teman-teman mau bikin aktivitas sendiri sampai tercapai nanti nilai yang dikomitmenkan lalu didistribusikan tepat kolaborasi disini yang dinaungi oleh YISC silahkan tapi donasi komitmen maknanya adalah kita berkomitmen bukan kepada kami tapi kepada Allah Ta'ala tentang bagaimana kita ingin ikut dalam proses recovery Lombok dan tentu saja yang akan kita galangkan adalah dana caranya tentu semua masing-masing punya cara tapi komitmen insya Allah akan kami ambil hari ini untuk itu saya akan mengundang rekan saya juga yaitu Mas Hambali mewakili kolaborasi empat lembaga ini insya Allah akan membantu dalam komitmen berdonasi silahkan Wallahu'alam bisawad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Ah dan Bro kita saksikan beberapa video sebelum kita masuk ke sesi komitmen mari kita saksikan bisa dinaikin lagi volumenya oke inilah Lombok Bapak dan Ibu sekalian pulau yang dikatakan seribu masjid kita lihat situasi setelah jumpa menghentam menggoncangkan dan menghancurkan pulau Lombok 7,0 SR ibu berapa rekaman-rekaman yang terjadi para Ibu sekalian mungkin pernah melihat tapi mari kita kembali melihat betapa Allah menggoncangkan menggerakkan bumi ini lalu menghancurkan Lombok lihatlah situasi disana kepanikan dimana-mana di pusat perbelanjaan di perkantoran di desa bahkan di gunung orang-orang Lombok panik luar biasa ketika gempa terjadi dimana menghari juga persis seluruh pulau Lombok padang distrik di luar biasa kita bisa membayangkan seperti apa situasi disana begitu mencegah beberapa cuplikan video kita bisa lihat tanpa dasarnya gempa pulau Lombok dan hari ini sejak gempa Lombok beberapa hari setelah itu teman-teman dari panitia teman-teman dari organisasi komunitas terutama teman-teman penyelenggara event ini telah hadir di Lombok memberikan bantuan langsung mendampingi serlangsung para korban memberikan pendidikan kepada anak-anak Lombok pelayanan kesehatan dan masih banyak lagi seperti pos hangat dan lain sebagainya teman-teman YI SC Al-Azhar hadir langsung ke Lombok melihat situasi Lombok mendata segala kerugian kebutuhan dan hari ini kita hadir di tempat ini untuk sama-sama memberikan donasi terbaik kita di situasi beberapa gambar di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan lokasi yang terparah menjadi dampak gempa Lombok hampir sebagian besar rumah bangunan yang ada di Lombok Utara merata dengan tanah hari ini warga Lombok tak pernah lagi mempunyai tempat tinggal mereka hanya tinggal di tenda-tenda darurat di bawah tarpal-tarpal dan di tengah lapangan-lapangan terbuka lihat ini situasi tenda tenda-tenda pengurusian yang ada di Lombok mereka melaksanakan aktivitasnya besis di situ mungkin ini yang akan mereka rasakan satu-dua tahun ke depan oleh karenanya semakin cepat kita mengolong mereka maka semakin cepat kita membuat Lombok bangkit kembali ini adalah teman-teman pelajar yang turun terlibat langsung menghibur memberikan harapan kembali kepada Lombok beberapa program sekolah alam itu penting hadir juga memberikan semangat kepada anak-anak Lombok memberikan asa kepada generasi-generasi Lombok agar tetap bertahan dan terus semangat kita bersyukur hari ini kita berkumpul karena kita mencintai Lombok olehnya di sesi terakhir nanti kita akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk menunjukkan wujud cinta kita kepada Lombok melalui donasi-donasi kita kita bangun kembali Lombok melalui sedekah-sedekah kita kita wujudkan kembali mimpi-mimpi anak Lombok kita bantu mereka kita memastikan diri terlibat di beberapa insya Allah ini ada 10% dari mereka yang membutuhkan dan sudah bisa mendapatkannya insya Allah ini tanggung jawab kita semua juga membantu mereka paling tidak sementara ini mereka bisa ditempatkan di tempat-tempat sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Khadijah atau B. Imlatih Sukmah Kulu Nafsin Zaiqatul Mawd setiap yang bernyawa pasti mati tidak ada yang bisa kita lakukan atas segala kuasa yang Allah sudah jadikan kepada hamba-hambanya insya Allah di lokasi ini ada 7 saudara kita yang wafat ketika gempa mengguncang wilayah Lombok waduh khusus ini di Lombok Utara waduh khusus ini di daerah Tanjung di dusun Tembogor dan ini desanya adalah Sigar Penjali Masya Allah jika Allah sudah mengguncangkan dunia jika Allah sudah mengguncangkan bumi jika Allah sudah mengguncangkan sekitar kita maka merunduklah setiap hamba memohon pertolongan memohon ampunan maka insya Allah berada di lokasi ini mengingatkan saya tentang perjalanan hidup yang sangat amat singkat dan mengapa Allah simpan kita dalam perjalanan yang singkat ini insya Allah Allah sampaikan pada surah Al-Anbi ayat ke-35 karena Allah ingin menguji baik dengan kebaikan maupun dengan kesusahan insya Allah setiap ujian ini kita terima dengan keikhlasan dengan kesabaran Allah membersamai orang-orang yang sabar ini adalah data-data saudara-saudara kita yang meninggal di lombok akibat bencana gempa yang terjadi di data terakhir sekarang terus bertambah terutama ibu-ibu nenek-nenek ada kekhawatiran-kekhawatiran terus bertambah hari ini mari kita pikir kita akan memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu sekalian untuk memberikan pertolongan terbaiknya melalui donasi melalui sedekah-sedekah kita tadi TPG sudah menjelaskan insya Allah kita akan buka sedekah komitmen untuk jamaah sekalian sedekah komitmen ini tidak mesti dibayar tunai hari ini tapi boleh pas nanti pulang besok atau pekan depan kami tunggu donasi komitmennya insya Allah jika ingin menggalangkan terlebih dahulu juga bisa dilakukan komitmennya bisa diberikan hari ini dan nanti kita akan berkomunikasi terus sehingga pekerjaan ini adalah pekerjaan kemanusiaan yang berkolaborasi silahkan kita akan membuka komitmen pertama ini kalau teman-teman kita datang ke sebelah saya membawa barang-barang ini sebab ini adalah barang-barang yang insya Allah kami akan titipkan sebagai hadiah kepada kawan-kawan untuk menyemangati bahwa hari ini ada komitmen hari ini ada hadiah yang diberikan maka insya Allah komitmen itu akan dilaksanakan insya Allah hadiahnya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menerima ini sekedar mengikatkan tali silaturahim kami akan buka komitmen pertama dari sedekah senilai 10 juta rupiah silahkan ada yang berkomitmen untuk menggalangkan 10 juta rupiah atau memberi secara personal silahkan sedekah 10 juta rupiah pertama ada silahkan Bismillahirrahmanirrahim siapa yang mau berkomitmen untuk memberikan sedekah senilai 10 juta rupiah tidak mesti dari personal boleh dari keluarga boleh masya Allah 10 juta rupiah pertama yang tujuh tangan ternyata indah dari masya Allah habir insya Allah beliau ini juga dengan komunitasnya nikap squad akan ikut juga membantu program kebersamaan kita dalam recovery lombok sekaligus bersama komunitas beliau juga dan SSC dan insya Allah nanti YISC kita juga punya program liberation of the clinic sudah-sudah kita di palestin insya Allah 10 juta rupiah yang pertama dari nikap squad dari indah dari alhamdulillah masya Allah berikutnya 10 juta rupiah yang kedua ada teman panitia boleh langsung datang ke wakti indah dari untuk dicatat 10 juta rupiah takbir Allah Akbar di tengah kita juga ada wakti cinta penelope silahkan supaya teman-teman juga tahu tadi soalnya indah dari sudah ke depan silahkan silahkan Bismillahirrahmanirrahim kita doakan hijrahnya dijaga oleh Allah kita doakan beliau selalu ada di majelis-majelis ilmu amin kita doakan beliau senantiasa ikut berjuang menegakkan dinul islam lewat cara yang beliau bisa amin silahkan ukti disampaikan komitmennya dan mungkin sedikit yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya aduh ketemunya bertahun-tahun lalu jaman gerhana sekarang ketemu disini ya alhamdulillah tapi sebelumnya mohon maaf tadi telat karena ada kajian di Cipinang dulu sebenarnya kemarin kita juga udah kelombok dan melihat langsung sama indah dari dan memang banyak sekali yang dibutuhkan kita lihat saudara-saudara kita disana termasuk ada adik kita juga sekolah-sekolah banyak hancur dan disini cinta sih sebenarnya sesuai dengan kata Umi Khadija tadi bilang lebih baik kita menggunakan penggalangan dana karena tadi aku sempat minyak-minyak sama indah dari untuk tahap keduanya banyak sekali yang dibutuhkan untuk langsungan hidup saudara-saudara kita disana dan mungkin pribadi dan cinta segitu tapi insya Allah kita bisa mencari lebih dan lebih bergandeng tangan dari sekarang dan mengumpulkan lebih banyak lagi insya Allah takbir Allahu akbar terima kasih terima kasih sayang terima kasih masya Allah kita sudah dapat dua jamaah yang hari ini insya Allah memberikan komitmennya 10 juta rupiah cinta penelope insya Allah secara personal dan kemudian Ukti Indah Dari insya Allah akan menggalang bersama nikap squad kalau sama nikap squad nanti dapatnya 10 juta pangkat dua insya Allah alhamdulillah jadi 10 juta berikutnya mesti sendiri jadi boleh patungan dalam satu kelompok majelis satu organisasi tempat kerja teman arisan 10 juta rupiah yang ketiga ada 10 juta berikutnya 10 juta berikutnya ada 10 juta berikutnya kayaknya semua lembaga yang menjadi penggerak acara hari ini mesti komitmen masing-masing 10 juta saya berkomitmen Khadijati Foundation 10 juta Masya Allah 10 juta rupiah saya minta SSC Indonesia komitmen 10 juta Allah Akbar 10 juta keempat YISC Al-Azhar mana YISC Al-Azhar saya minta komitmennya 10 juta 10 juta kelima Allah Akbar KRC saya minta komitmennya mana KRC saya minta komitmennya 10 juta 10 juta Allah Akbar ke enam Alhamdulillah ketujuh ada ada lagi 10 juta ketujuh jadi ada cinta penelope ada nikap squad hadijati foundation YISC KRC SSC sudah enam yang ketujuh siapa yang disini ada komunitas ada yang ketujuh 10 juta rupiah yang ketujuh takdir Masya Allah Allah Akbar dari komunitas mana atau takliman atau personal pribadi Masya Allah luar biasa kita Masya Allah teman-teman panitia tolong dihampiri yang ketujuh yang ketujuh yang ke-7 yang ke-8 ada 10 juta rupiah dari tempat kerjanya dari tempat organisasinya silahkan komitmen yang ke-8 di belakang ibu yukur majelis taklim ada taklim taklim komitmen menggalangkan sedekah 10 juta rupiah yang ke-8 ada yang mau berkomitmen ada yang mau berkomitmen masih ada di angka 10 juta waktu kita tidak banyak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 10 juta rupiah terakhir ada ada karena waktu yang singkat langsung saja Kang Hambali kita tawarkan 10 juta berdua jadi masing-masing 5 juta silahkan 10 juta berdua 5 juta pertama ada yang mau secara personal yang mau menggalak dari keluarga teman, sahabat, taklim komunitas, kantor dan seterusnya 5 juta 10 juta rupiah berdua ada 5 juta 5 juta rupiah pertama ada jangan takut mengangkat tangan Bismillah Insya Allah sedekah terbuka Allah anjurkan juga ini membuat motivasi kepada jamaah yang lain 5 juta rupiah pertama ada 5 juta silahkan dari personal silahkan dari kelompok majelis silahkan ayo angkat tangannya 5 juta rupiah sedekah untuk Lombok ini perjuangan kita untuk Lombok masih ada perjuangan kita untuk dunia Islam dari bapak-bapak ada 5 juta rupiah silahkan ikhwan bapak-bapaknya ada yang mau menggalangkan 5 juta rupiah dari ukti ada yang mau menggalangkan silahkan silahkan 5 juta rupiah sekali lagi ada belum ada kalau saya turunkan belum ada juga gimana ini saya turunkan 10 juta perempat 2,5 juta rupiah 2,5 juta rupiah donasi Lombok ada 2,5 juta rupiah silahkan 2,5 juta rupiah ada 4 orang 2,5 juta rupiah 2,5 juta rupiah donasi Lombok 4 orang ada silahkan silahkan Bismillahirrahmanirrahim ayo ayo bersemangat bersemangat menggalangkan 2,5 juta rupiah yang pertama takbir yang kedua ada ada lagi 2,5 juta berikutnya 2,5 juta berikutnya ada 2,5 juta itu kalau seorang 100 ribu kita mencari 25 orang yang mau sedekah Masya Allah sederhana sekali silahkan 25 juta 2,5 juta 2,5 juta yang kedua silahkan 2,5 juta silahkan boleh teman-teman itia dibantu yang sudah berkomitmen dicatat komitmen 2,5 juta yang ketiga ada Allah Akbar Allah Akbar Masya Allah 2,5 juta yang keempat silahkan 10 juta yang ke delapan terpenuhi silahkan silahkan bunda silahkan 2,5 juta udah 4 orang kita buka lagi ya 10 juta bagi 4 lagi 2,5 juta seperti yang masih banyak ibu-ibu di belakang masih ragu seperti yang tadi kita coba aja jangan ragu pada surah Al-Hajj ayat ke-40 Allah berjanji barang siapa menolong agama Allah Allah akan tolong dia Masya Allah pada hadis Arba'in dikatakan Rasulullah saliwassalam barang siapa membebaskan saudaranya dari kesulitan Allah tolong dia pada kesulitan hari akhir Insya Allah semua ganjaran baik Allah janjikan ketika tidak ada naungan di hari akhir maka salah satu amalan sedekah ini yang memberikan naungan kita Insya Allah jika kita mengatakan 2,5 juta 5 juta 10 juta kita berkomitmen kepada Allah dengan niat menolong tegaknya agama Allah menolong umat Rasulullah saliwassalam Allah yang akan tolong kita mengadakan dana tersebut Semoga sedekah ini menjadi jalan penghapus dosa-dosa kita Insya Allah 2,5 juta rupiah berikutnya berikutnya ada silahkan Masya Allah Allah wakbar 2,5 juta berikutnya lagi ada Panitia tolong dijemput ada yang tunjuk tangan disitu 2,5 juta rupiah berikutnya ada silahkan yang tunjuk tangan tadi yang ini mendapatkan pintu surga khusus bagi orang-orang yang bersedekah 2,5 juta rupiah berikutnya ada personal kelompok organisasi majelis kelompok nongkrong satu kelas satu tempat kerja silahkan 2,5 juta mungkin sederhana banget ya kalau satu tempat kerja kita silahkan 25 orang 2,5 juta rupiah berikutnya ada sebelum kami tutup silahkan silahkan 2,5 juta 2,5 juta ada 2,5 juta baik belum ada kalau waktunya tinggal 5 menit lagi kita langsung buka saja kesempatan terakhir bagi siapapun yang akan berdonasi senilai 1 juta rupiah silahkan ke depan silahkan silahkan 1 juta rupiah pertama Allah Akbar 1 juta rupiah kedua ada ini dari panitia nih Masya Allah ikut menyumbangkan energi ikut menyumbangkan dana Allah Akbar pertama dari Bapak-Bapak Masya Allah ada seada ikhwan kita silahkan ke depan yang ketiga ada 1 juta rupiah silahkan Masya Allah silahkan ke depan silahkan langsung maju ke depan 1 juta rupiah yang keempat ada 1 juta rupiah yang keempat 1 juta rupiah yang keempat Masya Allah dari panitia Takbir Allah Akbar silahkan 1 juta rupiah yang kelima ada silahkan silahkan bisa ibu-ibu bismillah 1 juta rupiah dari bapak-bapak ada lagi yang kelima silahkan 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 bismillah bismillah 1 juta rupiah yang kelima ada Allahuakbar Masya Allah silahkan ke teman-teman mahasiswa mungkin 1 juta hanya biaya kos satu bulan aja kali ya atau orang pulsa Insyaallah kita berikan untuk lombok 1 juta rupiah yang keenam silahkan Allahuakbar yang ketujuh Masya Allah mana dari yang keenam yang keenam yang keenam berikut-berikut di belakang panitia mohon dibantu panitia panitia yang keenam yang ketujuh ada yang ketujuh satu juta rupiah yang ketujuh Allahuakbar yang ke-7 yang ketujuh sebelah mana tadi panitia tolong dijemput yang ke-8 1 juta rupiah yang ke-8 ada di belakang Masya Allah takbir Masya Allah wakbar panitia tolong dijemput kebalik-balik sana yang ke-8 dibalik sana dibalik-balik baik kita masih punya banyak waktu sedikit 1 juta rupiah ke-9 Allah wakbar Masya Allah dijemput mudah-mudahan yang ke-9 dibalik-balik sepuluh baik ke-11 ada Allah wakbar Masya Allah panitia tolong dijemput lagi yang ke-11 ke-12 ada panitia mohon dibantu 11 1 juta rupiah silahkan untuk lambat Bismillah bisa menolak balak Insya Allah kita sedang bersedekah Insya Allah tadi semuanya sudah bersedekah dengan memasukkan ke kantong sunduk dan kali ini berkomitmen ada yang dari diri sendiri mungkin nanti kalau sudah gajian kalau dagangannya sudah ada yang berkomitmen untuk menggalangkan komitmen Insya Allah kepada Allah Ta'ala Allah suka hamba-hambanya yang beri bang Insya Allah 1 juta rupiah tidak mesti hari ini Masjid Allah Allah Akbar ini yang ke-12-13 takbir Allah Akbar Masya Allah ke-14 ada 1 juta rupiah yang ke-14 tolong dijemput ya sudah yang paling berakan 13-14 ada waktu kita 35 menit lagi kesempatan yang mulia ini ayo kita ambil 1 juta rupiah boleh dipatungin sama keluarganya teman-temannya 1 juta rupiah yang ke-15 silahkan waktu kita tiga yang lima menit Allah Akbar 15 mana yang ke-15 tujuh tangan yang tinggi Bismillah oke dia tolong dijemput ada yang ke-15 Oke saya juta rupiah yang ke-16 silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar di belakang 16 sebelah mana di di belakang pojok kanan belakang pojok kanan panitia tolong dijemput 17 Allah Akbar di belakang tiang warna hijau juga kakti yang warna hijau di belakang tiang lampu dengan jilbab warna hijau silahkan jilbab warna yang saudari kita ukti berjilbab 17 yang ke-17 yang ke-17 silahkan tadi 17-17 kita kita genapin sampai 20 deh biar enak angka 20 silahkan silahkan ada lagi sisa tiga menit Masya Allah ada dua langsung ya 17-18 Panitia sudah lihat Panitia tolong di tengah Panitia Masya Allah yang depan juga ini Panitia tolong dibantu ya yang jilbab ping satu lagi sebagai penutup Allah Akbar di paling belakang satu juta rupiah yang ke-20 satu juta rupiah yang ke-20 Masya Allah maka pada kesempatan sore hari ini 10 juta rupiah tadi ditutup delapan Masya Allah ada dua personal dan ada ada tiga personal dan ada lima lembaga yang berkolaborasi dan kemudian tadi lima juta belum ada dua setengah juta ada empat lima lima dua setengah juta ada empat ada empat lalu kemudian satu juta ada dua puluh kami hanya ingin menyampaikan Insya Allah barang-barang yang dibawa oleh kawan-kawan kita ini adalah hadiah untuk teman-teman yang bersedekah satu juta rupiah kami akan titipkan kenang-kenangan kaos pray for lambok ya Insya Allah nanti akan diatur oleh Panitia untuk teman-teman yang bersedekah dua setengah juta rupiah saya akan memberikan hadiah buku saya ada dua buku saya ya Rabana aku ingin pulang dan ku jemput engkau di sepertiga malam dan insya Allah untuk yang bersedekah 10 juta rupiah kami punya satu parcel didalamnya ada busana muslimah ada buku-buku saya dan Insya Allah ada hadiah-hadiah lainnya Insya Allah mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat sekedar mengikatkan tali silaturahim dan ingatan kita bahwa kita pernah berkomitmen hari ini untuk memenuhi komitmen kita tersebut baik donasi Bapak dan ibu sekalian telah berkomitmen bisa ditransfer langsung ke rekening yang ada di form komitmen tersebut jika ingin dijemput nanti teman-teman Panitia al-Azhar juga siap menjemput Insya Allah kita doakan semua kepada para donatur yang sudah berkomitmen kepada seluruh jamaah yang sudah bersedekah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan Amin ya Allah luaskan rezeki kita dalam keberkahan Amin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin kepada kawan-kawan YISC yang sudah berikhtiar menyediakan Masjid Al-Azhar jazakumullah khairan kasiran atas semua ikhtiarnya mudah-mudahan bulan berikutnya kita bisa kumpul lagi di sini ya untuk masuk kepada proses recovery selanjutnya jangan pernah lupa ketika kita bekerja buat Aceh kita bekerja hampir lima tahun untuk Aceh ya jadi kita akan bekerja terus membantu saudara-saudara kita dalam proses perjalanan itu sangat mungkin kita menghadapi lagi ujian bencana di sana sini kita mesti terima kita mesti kuatkan diri kita dan kita mesti siap terus untuk mendistribusikan harta kita di jalan Allah dalam segala keadaannya Amin Amin ya Rabbal Alamin saya akan tutup Allah sudah berjanji akan menyediakan surga yang lebih luas daripada langit lebih luas daripada bumi bagi hamba-hambanya yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang jadi tolong dilihat pada Ali Imran 133-136 bersemangatlah kita di dalam mendistribusikan harta kita di jalan Allah Amin Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak Wallahu'alam lelang lelang pahala apa gimana lelang pahala nih Masya Allah nih Islam kalau sudah bersatu bergerak untuk satu tujuan Masya Allah nih mungkin kita mau kasih info aja nih untuk akhro dan uksis yang mungkin terlewat yang tadi mungkin mau menyumbangkan untuk saudara-saudara kita di Lombok tapi karena kehabisan waktu untuk panitianya akhwatnya Insya Allah panitianya masih ada di sini karena tadi mungkin karena kekurangan waktu nanti Insya Allah panitia masih stay di sini masih standby di sini untuk menerima donasi komitmen tadi ya ya komitmen dari teman-teman untuk menyumbangkan ke saudara-saudara kita di Lombok selanjutnya kita mau info-info dulu nih Buru Aris untuk akhro dan uksis tapi kalau misalnya ah buru dan uksis mau langsung transfer bisa juga dong Bang Bu boleh banget jadi silahkan nih untuk ah buru dan uksis yang mau transfer silahkan teman-teman transfer saja ke Bang Syariah Mandiri di nomor rekeningnya 788-222-434 atas nama YISC spasi al spasi Ashar spasi QQ spasi SPK1 jadi silahkan teman-teman transfer aja silahkan teman-teman transfer aja dengan mencantumkan kode di belakangnya 55 nah 55 ya di depan udah ada nomor rekening untuk donasi Lombok di Bang Syariah Mandiri di nomor rekening 788-222-434 atas nama YISC al-Azhar QQ spk1 jadi nanti buat teman-teman ah ah bro mumpun usis jangan lupa dicampang kode kode donasi itu 55 55 ya jadi misalkan mau nyumbang 80 juta iya 80 juta 55 perak pinter loh oke selanjutnya kita mau nyampaikan informasi untuk kajian-kajian yang Insya Allah rutin diadakan di Masjid Agung Al-Azhar itu kajian delisya setiap hari Jumat pada sholat isya di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar Insya Allah di tanggal 21 September 2018 akan ada si roh series bersama Ustadz Arifin Nugroho nah ini lanjutan yang sebelumnya Bang untuk series siroh seriesnya Oh yang kemarin itu ya bro ya yang sekarang ini mewaspadi tanda-tanda besar kiamat part 2 itu di tanggal 28 ya 20 28 September Iya insya Allah ntar di tanggal 20 kan tanggal 21 nya tentang si roh series bersama Ustadz Arifin Nugroho Iya dan Insya Allah di tanggal 28 September nya bersama Ustadz Ihsan Tanjung tentang mewaspadai tanda-tanda besar kiamat part 2 di akhir zaman akhir zaman series selanjutnya bro kerja di kajian ahad di kajian ahad itu kajian samar series yang Insya Allah akan diadakan tanggal 23 September bersama Ustadz Elvin Sasmita dengan tema menikah bukan sekedar update status menikahkan sekedar update status nah tuh status lu pakai status status yang bener-bener gimana menikah bukan sekedar update status samar seris menikah bukan sekedar update status tanggal 23 September ahad depan Insya Allah disini juga disini juga baga zuhur lanjut bro dan kapan muslimah di akhir bulan tanggal 30 September bersama Ustadzah Benasari dengan tema Sunnah 24 jam hashtag woman only Iya jadi lu nggak bisa Bang Iya sih ya udah kita baikan ya karena tiap detik dari harimu bukan recehan Iya jadi nggak bisa yang garing-garing gitu nggak bisa ya jadi Sunnah 24 jam hashtag woman only karena tiap detik dari harimu bukan recehan bukan recehan jadi mainannya yang puluhan ribu ya mahal baik Insya Allah di tanggal 30 September 2018 ya jadi silakan uksisnya main di kajian muslimah di tanggal 30 September dengan tema Sunnah 24 jam hashtag woman only mau tahu lebih jelasnya mau tahu lebih banyak tentang bis teman-teman ah bro maupun uksis bisa langsung follow Instagram Instagram yaitu di atyisc underscore al-azhar jadi tahu ada lain nih Bang yang paling atas kalau misalnya tadi eh di Instagram udah moto info-info langsung update bisa dari WA by WA ya by WA jadi silakan teman-teman di save aja nomornya kajian Yis al-Azhar di nomor telepon itu 0852-1589-2303 ini pake reks pasti daftar Insya Allah bisa nggak tuh bisa Insya Allah jadi buat teman-teman abro maupun usis yang mau langsung tahu update seputar kajian di Yis al-Azhar bisa di save nomor WA kami di 08